halo 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 teman-teman kali ini aku mau ngasih tahu relays tune yang ada di sayray eslan ya teman-teman aku ada nemu lima relays tune ya teman-teman untuk lokasi relays tunenya itu nih udah aku tandain di map aku ya yang aku temukan nih satu yang paling ujung ini di sini di sini tiga empat sama lima desain maru yang terakhir ya teman-teman jadi aku akan mulai dari paling ujungnya yang paling gampang ini teman-teman ya pertama tuh dibawah sini nih kita cukup ngambil satu relays tune aja dia ada kesembunyi di sini nah ini dia nah nih tinggal ambil relays tune kita kita letak aja lagi hilang dong walah tunggu kita ambil lagi nanti udah keambil dah ya nih kita ambil kemudian kita letak di sini siap selesai relays tune yang pertama ya oke kita lanjut yang kedua nih hapus udah kelar yang kedua ada di sini ya teman-teman kita dari teleport sini nah untuk yang kedua ini kita harus menggiring seli dulu untuk kesananya karena kalau nggak pakai seli agak susah gitu teman-teman lokasi relays tunenya ada di depan sana tuh tuh di pulau sana nah untuk lokasi selinya selinya ada di bawah sini di bawah nih tuh seli yang itu kita harus giring selinya untuk pergi ke sana nah yuk kita pakai ayakanya nah ini ada relays tunenya tuh di atas tuh teman-teman kita ambil dulu ya ini panjat satu relays tunenya di sini oh kita ikutin seli dulu ya nah ini udah jadi selinya kayak penghubung gitu letak relays tunenya satu sini satu lagi di sini saya letak di sini dulu ya lagi itu di ujung sana kita pandai-pandai menyesuaikan aja lagi nih ini kita pandai-pandai menyesuaikan aja lagi ini Terima kasih telah menonton! Oke kelar juga Pandai-pandai posisi aja sih teman-teman Yang pasti release tunenya pas lah Oke yang kedua kelar ya teman-teman Kita lanjut untuk lokasi yang ketiganya Lokasi ketiga ada di atas ini Balik lagi kita ke teleport awal Nah untuk release tunenya disini Sama seperti tadi Kita harus giring Sally dulu Biar kita bisa ngeaktifin release tunenya teman-teman Sally-nya ada di bawah sana Ini tuh Sally-nya Kita ambil Sally-nya dulu Jadi intinya kita ikutin aja Sally-nya dulu Sampai dia Ini ya teman-teman Sampai dia udah sampai di tempatnya Yang seharusnya Ini kita ikutin aja Sally-nya dulu Nah kelar Sebenernya Sally tadi tuh nunjukin lokasi-lokasi Stunenya dimana ya teman-teman Ada tiga gitu Yuk kita ambil release tunenya dulu Disini ya yang pertama Ini release tunenya Ini kita letak Intinya kita harus nyambung tiga Nah ini sambungan pertama Ini yang ke release tunenya yang kedua ya teman-teman Kita ambil Agak susah ngambilnya Harus tepat gitu Ini kita letak Mana deh Disini Nah ini yang kedua ya Nah yang terakhir itu kita Nih kita dekatin Sally-nya Jadi kayak kita tuh ada Elemen elektro Efek elemen elektro di badan kita Nah kita kesini Sambungin Eh wait Hilang dong elemennya Balik lagi Nih kita sambungin aja Aku gak nemu release tunenya Satu laginya Nah Sip Kelar Udah kelar Kita dapat Ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex lagi Oke kita lanjut Next Untuk lokasi release tunenya Yang selanjutnya itu Ada disini Ini disini ya nah dia ada pas di depan sana sebenernya disini ini ada musuh gitu temen-temen cuman tadi aku sebelum record aku bersihin dulu musuhnya aku balik ke map-mapnya aku bersihin gitu jadi biar recordnya enak aja mulu saya nanti kalau ada musik-musik kelahi itu kan agak ribut gitu ya kan ini kan sambung-menyambung aja lagi sebenernya kalau disini ini udah udah apa? udah pas relay stone-nya tuh satu lagi di atas sana tuh nah ini udah satu lagi kita sambungin ke bawah tuh relay stone-nya nih nah kita sambungkan ke yang disini ya temen-temen disini nih kelar kita dapat excuse side chest lagi nah untuk relay stone yang terakhir ini yang ada di seimaru kapal ini ya temen-temen yang di bawah itu kalian harus nyelesaikan dulu puzzle seimaru-nya temen-temen nah aku udah upload di video aku sebelumnya ini dia kalian boleh klik aja di link atas kanan itu aku letak nanti linknya kalian selesaikan dulu biar kalian bisa ngebuka puzzle di bawahnya karena kita tuh harus pergi ke dasar kapalnya temen-temen nah dimana nanti tuh disini nih kita ada puzzle ya di lantai satu lantai ini kita ada puzzle nah di lantai ini juga nanti ada puzzle lagi nih 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 kita pecahkan untuk buka pintu yang ini nah kalau kita udah buka nanti kita tinggal kesini aja tuh di bawah sana ada puzzle-nya nah sebenernya puzzle ini nih relay stone ini nih bakal ngebuka elektrogranum yang disana biar bisa kita ngambil elektrokulus yang ada di atas kemarin kan aku bilang kita terbang dari ketinggian ujung sana gitu temen-temen sebenernya dari sini juga bisa pertama kita ambil relay stone yang disini nih satu nah kita ambil elektrogranum dulu karena kita mau pergi ke barrier elektronya nah itu kita pergi ke barrier itu ambil elektrogranum eh elektrogranum ambil relay stone lagi nih kita ambil relay stone lagi kita udah punya dua relay stone ya berarti yang terakhir relay stonenya ada di itu juga di barrier elektro kita ambil lagi dulu ini ada di tuh nah disini ya relay stonenya oke kita ada tiga relay stone ya kita balik lagi nah kita letak disini satu lagi disini satu lagi itu white bentar bentar ya aku bingung terus kayaknya disudut satu lagi dimana ya oh disana satu lagi kita harus nyambungin disini ya temen-temen kalian letak aja relay stonenya pas disini nah nah kelar oke jadi selanjutnya kita pergi ke bawah sini nih ke bawah sini tuh kan kebuka tuh serius tasnya kita kalahin dulu musuhnya nah udah kelar kita dapet nah udah kelar kita dapet nah udah kelar kita dapet nih kita dapet luksurius ya sekarang kita ikutin si siapa itu elektrosilinya dan dia masuk ke portal ini ya temen-temen kita ambil dulu nih luksuriusnya kita ambil dulu jadi si elektrosili tadi itu masuk ke portal dia pergi ke portal tadi itu ya temen-temen balik lagi ke badan kapal di depan di depan nih disini nih dia di atas tuh ada elektrosilinya kita naik aja nah ini dia nah ini dia elektrosilinya tuh akhirnya elektrogranumnya itu bisa digunain tadi kan gak bisa nih temen-temen jadi puzzle ini tuh untuk membuka elektrogranum yang ini dan kita bisa terbang untuk ngambil elektrokulus ingat sih disini aku bilang kita harus terbang dari ujung sana kan temen-temen lupanya dari sini bisa maaf ya aku ya my bad oke temen-temen makasih ya udah nonton videoku semoga bisa membantu see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax